Yo guys, kembali lagi di channel FKR Project Yo, 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 yo Kali ini gue bakal nge-reaction yang dimana Lagi rame banget tentang FJP dari hujan es ya Jadi hujan es sendiri ini Letaknya ada di banyak titik Yang gue tau sendiri itu ada di Lampung Lampung terus ada di Surabaya Yang lagi rame sekarang Surabaya Karena esnya menurut gue cukup besar banget sih Ini esnya ya Gue juga belum tau juga kenapa bisa terjadinya hujan es Itu belum ada info lagi kenapanya Jadi mari kita nge-reaction video dari tiktok yang di-share Banyak banget Jadi disini kita bisa lihat sendiri Disini udah ditonton hampir 1 juta Udah 1 juta lah bukan hampir lagi Disi 1 juta orang Ini letaknya di Surabaya Bener kata gue tadi Ada sekitar 12 titik temen-temen Kalau gak salah ya Di Surabaya Oke mari kita Setel ya Kalian bisa lihat di momen bayan ini Ini faktornya Karena anginnya juga Menurut gue Sangat kuat banget ya Sehingga pohon aja pada tumbang ya Serem juga sih Kalau pohon aja bisa tumbang Wow Ini salah satu fenomena ya Dan ini udah dikasih titik Kalau emang bener-bener di Surabaya Video yang kedua Ini video yang kedua Udah ditonton 5 juta orang Dan ini dia videonya Gede banget Gede banget Gede Jadi takut ya Ya itu semua orang juga takut ya Guys Lebih banyakin doa bang Sama sholat Yang rajin Ini udah tanda-tanda zaman Akhir Bang Dimana bencana Ada dimana-mana Stay tobat brother Yoi brother Itu kan cuaca ekstrim Plus udara lagi dingin Jadi CO2 dan CO1 Terkena menjadi satu Secara bersamaan Dan terjadi hujan Asia Itu kalau untuk anak IPA Ini untuk anak agama Siap Benar sekali Gak ada yang salah Dua-duanya Ini hujannya cukup gede banget ya Teman-teman Kalian tadi bisa lihat Untuk suaranya Mungkin kalau gue tadi ngomong Saat ada video tadi Suara gue bakal gak kedengeran Karena itu emang Dari hujannya Es sendiri Kuat banget ya Bro Dan lo kebayang gak sih Ketika lo bawa motor Itu hujan es Dan kedua Kalau bawa mobil juga Baret gak sih Mobilnya guys Coba gak sih Yang udah Terkena dampak ini Gue pengen tanya Itu kalau kena mobil Baret gak sih Baret gak Yoiya next Video ketiga 7,2 guys Wow Wow Ini super gede banget Wow Dia Dia bentuknya Lebih ke kristal ya Kayak ke kristal Bukan lebih ke es batu ya Oke Gara-gara Gara-gara Gedenger Omongan Songkang ini Gak ada Pemberitahuan dulu Kan mau Hujan White White Gara-gara Gak denger Omongan songkang nih Ini maksudnya apa sih Teman-teman Gak paham Guys SBY Hujan Es batu Surabaya Gimana sih Next Oke Tanggal 21 Bulan 22 Berarti baru ya Gila ini mak Topan Teman-teman Gila ini Gila Itu Itu Bumper siapa lagi Tadi terbang Barusan Gila sih Menurut gua Parah sih Berarti Udah parah banget sih Bukan hujan Campur es lagi Udah dicampur Dengan Angin Topan Ya Begitulah Indonesia Rasa Kiponya Lebih besar Bukannya cepat Berlindung Tiba udah Kena ulti Baru Video pertama Bukan aku Kok kak Yang nge-video Kayaknya Indonesia Harus mulai Nerapin Kabel tanam Kabel tanam Dih Tapi Just a man Itu tidak mudah Membuat kabel tanam Membutuhkan Biaya Yang tidak sedikit Denger gak guys Ya Begitulah Indonesia Kena ulti Baru Oke oke Wow 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 lagunya enak banget suar lagunya enak banget tapi ini angin ini gue akui serem banget sih bahaya banget ketika lo lagi bom motor ini sampai ada gue ngeri sama pohon-pohon kayak gini nih ini gede banget loh ini udah gede banget deh pohonnya jelak loh akar-akar aja sampai keliatan temen-temen bisa-bisanya Surabaya hujan es tak pikir bencana bisa-bisanya Surabaya hujan es tak pikir bencana ada yang kesel gak sih bukannya hujan es itu bencana ya bisa-bisanya Surabaya hujan es tak pikir bencana itu emang bencana bercanda sorry sorry gue kira bencana ya bercanda sama bercanda beda tipis gila sih nih gua gua ngerasain ini ini berguna banget namanya helm sih lu kebayang gak ketika lo lagi hujan kayak gini lu gak pake helm anjir benjol kayak lo abis rasa dijebukin udah fix dah di daerah kalian hujan es gak guys yes di daerah gue gak sih jangan risau syukur ya aja itu anugerah dari aku bener mataku sambil buah pop ice kita ngecus bareng dan ini udah bersyukur banget aku tidak ada aku tidak butuh kulkas lagi karena es batu udah ada di depan aku gak gak canggih ya gimana guys menurut kalian tentang video-video yang ini guys bencananya oke mungkin videonya yang gua berhasil kumpulin dari FYP tiktok yang udah ditonton banyak orang ya cuma segini aja temen temen ya kalo kalian pengen nonton kalian bisa ngeliat dari tiktok-tiktok yang gua share barusan mungkin videonya cukup sampe sini aja menurut gua bencana ini it is ya balik lagi karena pertemuan tentang C dan C tadi si anak ipa gua merah ya tapi emang pernah dijelasin sih Indonesia bisa ngeluarin wajan es karena faktor ya oke thank you buat kalian yang nonton video ini dan show again kalo gua udah sesalah kata gua minta maaf dan buat Surabaya dan yang dampak lainnya di Lampung juga setau gua kena cuma esnya cuma di kecil-kecil ya gak sebesar sebesar itu sih itu benjol dan itu kalo gak pake helm wow thank you buat kalian yang nonton video ini and thank you sampai ketemu di next video see you bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati